Subscribe Youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Mendekati penerapan larangan mudik 6 Mei mendatang, para pemudik mulai meninggalkan ibu kota. Di terminal penumpang pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, malam tadi para pemudik ini mulai padat di pelabuhan. Suasana terminal penumpang pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, Jumat malam, mulai dipenuhi para pemudik. Para pemudik merupakan penumpang tujuan belawan Medan, Sumatera Utara dengan menggunakan KM Kelut. Sebelum naik kapal, mereka telah dites Genos sebagai syarat keberangkatan. Tercatat 170 penumpang yang sudah dipastikan berangkat malam tadi. Menurut salah seorang pemudik, kondisi mudik di tengah pandemi lebih sepi jika dibandingkan musim mudik pada kondisi normal. Ke atas itu enggak boleh, jadi saya pilih untuk hari ini. Ini keberangkatan kapal mungkin yang terakhir sebelum lebaran. Tapi sepertinya ini kalau ini baru buka pintu sih, ini enggak terlalu rame kayaknya ya. Karena pengalaman-pengalaman sebelumnya saya kalau mau lebaran itu, disini tuh rame, manjang gitu. Petugas Suku Dinas Perhubungan Jakarta Utara meraja dua armada bus antar-kota antar-provinsi di Jalan RM Matadinata, Pademangan yang beroperasi diam-diam di malam hari diduga untuk mengelabui petugas. Bus kedapatan mengakut pemudik sehingga akhirnya dikandangkan di terminal Jisup, Pulau Gadung. Pemerintah membelakukan larangan mudik mulai tanggal 6 Mei mendatang. Untuk mencegah para pemudik yang berangkat lebih awal, pemerintah membelakukan pengetatan arus mudik mulai tanggal 22 April kemarin. Terima kasih telah menonton!